Hai postingan gambar kalau kabarnya Vanessa itu adalah bukan anak Om Dodi yang diposting dari salah satu artis Om Dodi sendiri seperti apa sih ini tapi ini berbanyaknya bermunculan bermunculan berita-berita seperti ini tidak sedih gak sih Om Dodi itu bukan ayahnya kalau Daddy sih biasa aja nggak usah nggak usah mengambil sikap yang berlebihan terhadap citizen yang seperti itu tapi kenyataannya kan sebenarnya ya Vanessa anak-anakan Daddy gitu kan ngapain di banyak kan apa artinya berita-berita yahwah kan Daddy nggak ngambil pusing gitu ya jadi konsultasi dulu ke Bang Binano Bang gimana udah diemin aja jadi nggak diambil pusing tapi nanti kebenaran kan akan keluar ya artinya foto ada foto siapa foto kakak saya ya itu nah foto yang beredar itu adalah foto kakak saya itu kakak persis kakak di atas saya jadi di atas Deddy nah itu istrinya adalah kakak Ipar Deddy nah itu orang tua dari Sintia Jackie ya yang sepukunya Vanessa yang menjadi asisten Vanessa selama selama ini ya sampai sudah dengar juga ya akhir-akhirnya Jackie atau dia jadi asistennya Vanessa jadi itu adalah foto dari kakak saya memang Vanessa kalau memanggil kakak saya sudah dianggap papa sama mama emang Vanessa kan orangnya gitu pernah ada kan kejadian siapa Mayang Mayang Sari ya yang dianggap adik ya itu agak pada kan bukan adik nah itu lah seperti itu ya kan terus padahal namanya karena namanya sama dengan Mayang kalau Mayang kan Mayang dianggap adik nah beredar di media itu adiknya Vanessa karena Vanessa udah menganggap itu adik nah sama seperti ini kakak saya itu orangtua dari Tia udah dianggap orangtua dia sendiri dia memang dia papa mama gitu itu sudah harus saya klarifikasi seperti itu jadi itu bukan orangtua dari Vanessa orangtua dari Tia ya saya ya mamanya wadum nah itu adalah kakak saya namanya Ghandi dan kita oke sudah ya terima kasih Om dengan banyaknya tuduhan-tuduhan ini bermunculan gitu akhirnya Om biarinlah gak apa-apa lah kalau mereka tentu ya mana ya jadi orangnya seperti ini yaudah gak apa-apa sih capek juga sih jadi cuman kan kalau diri gak terlalu aktif di media sosial bener gak pernah aktif di media sosial jadi hanya beritanya tuh hanya dikasih tauan teman sama saudara buat gitu ya jadi berita-berita sampah kayak gitu gak jadi apa gak diri baca, gak diri ini udah gak diri bikin ya jadi kalau dibilang capek ya capek lah siapa sih manusia yang gak capek ya dengan kondisi seperti ini jadi itu pengen selesai aja masalahnya fokus sama bagalah fokus sama masa depannya pengennya sih seperti itu jadi pengen cepat selesai ada himbawan Deddy untuk para orang-orang yang menyebarkan fitnah ini gitu loh maksudnya jangan segampang itu gitu loh percaya gitu iya sekarang kan gini apapun yang statement Deddy apapun yang Deddy ngomong ya kalau emang orang udah gak suka pasti gak suka aja kan daripada nanti Deddy ngomong tambah-tambah ada makin gaduh lagi udah mendingan Deddy diam aja biasa aja lah yang penting selama ada Bang Milano ada Prof Babang ya udah Deddy tenang lagi ya ada sejuta medisen yang mau hujat Deddy di belakang Deddy ada support Deddy adalah mama apapun keluarga Bang Milano Profesor Babang sudah cukup itu yang membuat Deddy kuat ya oke ya oke ya oke